Intro Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan mengalami hari yang menyenangkan. Pada video kali ini saya akan membahas sebuah film action berjudul Lucky Day 2019. Film ini bercerita tentang balas dendam seorang pembunuh bayaran kejam kepada seorang narapidana perampok bank. Menurut saya pribadi film ini sangat seru dan menegangkan. Untuk itu saya sarankan agar kalian menonton alur film ini sampai selesai. Tidak usah bertele-tele langsung saja kita bahas alur cerita selengkapnya. Film diawali di sebuah penjara. Terlihat seorang napi bernama Ren. Yang dipenjara 5 tahun karena sebuah perampokan bank. Singkat cerita, Red akhirnya keluar lebih awal. Setelah mendapat kebebasan bersarat karena berkelakuan baik. Dia disambut oleh istrinya yang bernama Chloe. Hal pertama yang dilakukan Red keluar dari penjara adalah bercocok tanam. Red memiliki seorang putri bernama Beatrice. Yang setiap hari dijaga oleh babysiternya yang bernama Lolita. Lalu scene film berpindah di sebuah bandara Amerika. Terlihat seorang pria asal Perancis mengalami sedikit masalah dengan petugas imigrasi. Pria ini bernama Luke. Yang merupakan seorang pembunuh bayaran profesional. Yang sangat gila dan kejam. Setelah urusannya dengan petugas imigrasi selesai. Luke langsung menuju ke tempat parkir. Dan berusaha membobol sebuah mobil. Akan tetapi si pemilik mobil memergokinya. Dan dia berusaha menelpon polisi. Namun tidak sempat tersambung. Karena Luke lebih dulu menghabisinya. Setelah itu Luke merampas mobilnya. Dan langsung menuju ke sebuah bar. Sesampainya disana si pemilik bar yang bernama Tom ini. Terlihat ketakutan saat melihat Luke. Sepertinya mereka berdua memang saling mengenal. Tom mengira kalau Luke ingin menghabisinya. Namun kenyataannya Luke cuma meminta Tom memberinya perlengkapan senjata. Mendengar itu Tom segera mengajak Luke ke atap. Dan ternyata Tom adalah seorang penjual senjata ilegal berkedok bar. Disana terdapat berbagai jenis senjata. Kemudian Luke menguji senjata yang dia pilih. Dengan menjadikan seorang pria yang sedang berdiri di tepi jalan sebagai target. Dengan santai dan tanpa rasa bersalah. Luke langsung menembak pria itu hingga tewas di tempat. Setelah memilih beberapa senjata. Luke dan Tom kembali ke dalam bar. Disana Luke kembali mencari gara-gara. Dengan santai dia mengejek dua orang pengunjung yang sedang asik minum. Setelah berhasil membuat keduanya emosi. Luke langsung menembak mereka berdua. Termasuk Tom. Di lain sisi, Red terlihat fokus memandangi sebuah lukisan yang dilukis oleh istrinya. Lukisan itu sangat mirip dengan tembok sel di penjaranya. Chloe yang seorang seniman akan memajang karya lukisnya pada sebuah pameran seni malam ini. Dan dia ingin mengajak Red ke sana. Red pun mau menemani sang istri. Meskipun dia sama sekali tidak mengerti tentang seni. Saat menyusul lukisan yang akan dipamerkan. Chloe dihampiri oleh Derek. Partner sekaligus yang punya galeri itu. Lalu Derek mengajak Chloe ke ruangannya. Disana dia mengungkapkan perasaan cintanya kepada Chloe. Yang selama ini dia pendam. Bahkan tanpa rasa malu, Derek memaksa Chloe bercocok tanam. Chloe yang sudah menikah jelas saja menolaknya. Dan dia mengancam akan melaporkan perbuatan Derek kepada suaminya yang seorang nabi. Mendengar itu Derek terlihat sedikit ketakutan. Sakit hati karena cintanya ditolak, Derek lantas mengancam Chloe. Jika lukisannya tidak habis terjual malam ini, Chloe harus membayar uang sewa galeri yang dia patok sangat mahal. Kalau dia tidak mampu membayarnya, Derek mengancam akan menyita semua aset Chloe. Di tempat lain, Derek mendatangi temannya yang bernama Leroy. Partnernya adalah melakukan perampokan selama ini. Keduanya terlihat saling bercerita tentang pengalaman masing-masing beberapa tahun terakhir ini. Tak lama kemudian datanglah seorang pria bernama Ernesto yang merupakan seorang polisi. Di sini Ernesto memperingatkan Derek agar tidak bertindak macam-macam. Karena dia masih dalam status bebas bersarat. Setelah memastikan kalau Red tidak membawa narkoba atau senjata, Ernesto pun langsung pergi. Tak lama kemudian, Red dan Leroy masuk ke sebuah ruangan rahasia bawah tanah. Di sini Red bertanya kepada Leroy. Apakah hasil rampokan mereka masih aman? Leroy menjawab kalau hasil rampokan mereka tersimpan aman dalam sebuah berangkas besar. Kemudian Leroy menantang Red untuk membuka berangkas tersebut. Leroy ingin tahu apakah Red masih memiliki keahlian dalam membobol berangkas. Dan Red pun langsung mencobanya. Akan tetapi dia terlihat kesulitan dan bahkan tidak berhasil sama sekali. Lama di penjara membuat Red lupa dengan keahliannya. Leroy kemudian menyemangati Red. Berkata kalau keahliannya akan kembali dengan sendirinya. Lalu Leroy membuka berangkas itu dengan kunci. Di dalam berangkas itu terdapat surat uang obligasi. Senilai 600 ribu dolar. Lalu keduanya menyusun sebuah rencana. Untuk mencairkan hasil rampokan mereka tersebut. Kemudian Red mengajak Leroy untuk ikut dengannya ke pameran seni sang isri. Di lain sisi terlihat langkah Luke terhenti. Setelah melihat mobil yang membuatnya sangat tertarik. Lalu dia merampas mobil itu setelah mendampak mati si pemiliknya. Luke mengendarai mobil itu secara uga-ugah. Kemudian mobil polisi patroli berusaha mencegatnya. Namun Luke tanpa rasa takut menghabisi polisi tersebut. Scene film berpindah di tempat pameran seni. Di sana terlihat Ernesto. Polisi yang ternyata merangkap sebagai kolektor lukisan. Lukisan Chloe tidak mendapat sambutan baik dari para kritikus. Karena dinilai datar dan tidak bernyawa. Mendengar karya istrinya diolok-olok membuat Red menjadi emosi. Dan hampir saja dia lepas kendali. Untung saja Leroy segera menghalangi Red. Yang hampir saja melanggar bebas persaratnya. Sedangkan Derek kembali berusaha merayu Chloe. Namun lagi-lagi dia mendapatkan penolakan. Hingga pada akhirnya Derek sadar diri. Scene film lalu berpindah di rumah Red. Terlihat Beatrice dicaga oleh babysitternya yang bernama Lolita. Lalu tiba-tiba seseorang mengetuk pintu. Yang ternyata adalah Luke. Di sini terungkap. Tujuan Luke datang ke Amerika adalah untuk memburu Red. Di sini Lolita mencoba melakukan perlawanan. Namun Luke berhasil menghabisinya. Setelah itu dia berusaha menembak Beatrice. Untung saja Beatrice berhasil mengelak dan bergegas kabur. Luke sangat kesal. Karena ini pertama kalinya mangsa berhasil selamat dari senjatanya. Apalagi mangsanya kali ini cuma seorang bocil. Kemudian Luke masuk ke dalam rumah. Dan menemukan sebuah kartu undangan pameran seni. Tanpa menunggu lama Luke langsung datang ke sana. Dan ternyata Beatrice juga menuju ke sana. Sesampainya di tempat pameran Luke langsung melakukan penembakan secara membabibuta. Hingga percikan darah mereka mengenai lukisan Chloe. Dan merubah nilai seni lukisannya yang datar tampak lebih bernyawa. Di sini hanya Ernesto yang melakukan perlawanan. Karena hanya dia yang memiliki pistol. Malangnya Leroy tewas dalam baku tembak tersebut. Red tampak sangat terpukul kehilangan sahabatnya itu. Lalu dia bergegas kabur menyelamatkan anak dan istrinya. Red berhasil kabur dari sana. Meskipun sempat dikejar oleh Luke. Di dalam mobil, Red menjelaskan siapa sebenarnya Luke. Luke adalah kakak dari rekan Red. Yang tewas saat melakukan perampokan. Dan dia menyalahkan Red atas kematian sang adik. Motif utama Luke memburu Red dan keluarganya. Alain adalah untuk balas dendam. Red juga memberitahu Chloe tentang hasil rampokannya yang bernilai 600 ribu dolar tersebut. Chloe sangat kaget mendengarnya. Selama ini dia berpikir. Hasil rampokan itu sudah dilenyapkan. Dia terpaksa menyuruh Red mencairkan surat obligasi itu. Karena hanya itu satu-satunya cara menyelamatkan mereka dari kebangkrutan. Apalagi setelah hasil pameran seni yang menelan banyak biaya itu mengalami gagal total. Tanpa membuang waktu, Red langsung menuju ke toko Leroy. Red masuk ke dalam untuk mengambilnya. Sedangkan anak dan istrinya menunggu di dalam mobil. Tak lama setelah Red masuk ke dalam, Luke pun muncul. Lalu dia membawa Chloe dan Beatrice masuk ke dalam toko. Luke berusaha menghabisi Beatrice dan Chloe. Tapi Red segera datang dan menawarkan hasil rampokannya kepada Luke. Untuk menembus nyawa anak dan istrinya. Akan tetapi Luke menolaknya. Setelah negosiasi yang gagal, Luke pun langsung menembak Red. Sedangkan Chloe tanpa sengaja masuk ke dalam perangkas. Kemudian Luke mengunci lemarin perangkas itu. Sehingga Beatrice kesulitan untuk bernapas. Setelah itu Luke langsung mencari Chloe yang bersembunyi keterowongan. Tak lama dia pun akhirnya menemukan Chloe. Sedangkan Red telah sadar. Ternyata tembakan itu tidak mengenai Red. Karena terhalang oleh kunci perangkas yang ada di sakunya. Lalu Red berusaha membuka perangkas itu. Namun kuncinya telah rusak terkena tembakan. Untuk sementara Red meninggalkan anaknya. Untuk menyelamatkan sang istri. Baguh hantam terjadi antara Red dan Luke. Tak lama kemudian Ernesto muncul dan langsung menempak Luke berkali-kali. Sadar kalau dia akan tewas. Luke kemudian mengeluarkan dua bom yang dia bawa. Bermaksud untuk meledakan toko tersebut. Akan tetapi bom itu tidak berfungsi dengan baik. Sehingga Luke meledakan dirinya sendiri. Ledakan itu juga menyebabkan surat obligasi hangus terbakar. Setelah itu Red bergegas menuju perangkas. Untuk menyelamatkan Beatrice yang mulai kehabisan oksigen. Red berusaha menggunakan keahliannya dalam membobol perangkas. Keahliannya yang tadi sempat hilang. Setelah berupaya dengan sungguh-sungguh. Red pada akhirnya berhasil membuka perangkas tersebut. Dan Beatrice pun selamat. Menyaksikan hal itu Ernesto lalu membiarkan Red dan keluarganya pulang. Dan menganggap kalau Red tidak terlibat dalam insiden malam ini. Dan tidak melanggar bebas bersaratnya. Keesokan harinya Red dan Chloe berbincang. Apa yang akan terjadi dengan hidup mereka selanjutnya? Setelah mengalami kebangkrutan. Tak lama berselang Derek datang. Mengabarkan kalau semua lukisan Chloe sudah habis terjual. Senilai 300 ribu dolar. Jelas saja Red dan Chloe heran. Lukisan yang tadinya menuai kritik pedas tiba-tiba laku terjual. Lalu Derek menjelaskan. Kalau percikan darah kritik seni yang menempel ke lukisan tersebut. Membuat lukisannya itu menjadi bernyawa hingga memiliki nilai seni yang tinggi. Mendengar itu Red dan Chloe sangat bahagia. Dan film pun selesai. Oke guys, segitu saja dulu video kali ini. Semoga kalian terhibur. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Sub indo by broth3rmax